Ente, 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 cemada Bagaimana ngomongnya ya, saya juga enak pakenya ini Astaghfirwazim, ini siapa yang nyuruh pake baju kayak gini, Pastor Kiti? Saya yang nyuruh Kenapa? Ada masalah? Kalian tahu kesalahan kalian? Kalian itu sudah pergi ninggalin pesantren malam hari Tanpa izin Tapi kan, Pak, tapi kan pada arti kita tuh gak macem-macem, kita cuma nyari Bapak buat bikin panekat, kalau pada arti kita gitu toh Iya, Pak, iya, Pak Cuma itu aja ke Pak Narji Ayah, masa ngukut cahaya sih Pak Narji, Pak Narji itu Eh, Afwan, Afwan, Pak Narji Eh, saya yakin kok insya Allah niatan anak-anak ini itu gak jelek Justru malah niatan mereka itu bagus Ingin menghilangkan kesusahan orang lain Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda Barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari orang lain di dunia ini Maka ia akan dihindarkan dari kesusahan di hari kiamat nanti Iya, Bang, kasihilah Bang kalau anak-anaknya tidur di luar Iya Mereka ini kan tanggung jawab kita semua Bang Dan juga mereka ini penerus masa depannya kun anta Tuh, saya ngerti masalah itu Saya paham persoalan itu Tapi ingat, aturan tetaplah aturan Tidak bisa diganggu-gugat Sekriti Yuk, Pak Narji Kamu menjaga gerbang ini harus lebih ketat lagi Jangan sampai ada lagi santri-santri yang keluar malam hari tanpa izin Siap Dan jangan biarkan mereka sampai bisa masuk lagi ke dalam Iya, Pak Narji Kalau tidak Kalau tidak kenapa, Pak? Kamu yang saya pecat Si, dipecat, Pak Pilih mana? Dipecat atau dipecut Dan siapapun yang berusaha membantu mereka Akan saya kasih nilai minus, nus, 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 nus Ya Allah, Pak Bagaimana anak-anak nasibnya? Kasian mereka gara-gara kita harus tidur di luar ya, Pak Iya, Bu Bapak juga jadi nggak enak Ya Allah Udah-udah, kalian diam dulu, kalian tenang dulu ya Nanti biar Ustaz ambilin tenda di gudang ya, buat kalian di luar Iya, kalian yang sabar ya Oh iya, Ustazah Lebih baik sekarang Ustazah urusan triwati karena sudah waktunya makan malam Iya Ustaz, saya siapin dulu ya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Ustaz ini gimana, coi? Ustaz di belakang Iya, iya Ya udah, Pastor Kitty, tolong jaga anak-anak ya Baik Saya mau ambil tenda dulu di gudang Baik Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Diam-diam sini, diam-diam Apaan Pastor Kitty, diam doang, bantuin, apa, kek? Jadi sekarang Haikal, Asun, Ismail ada di luar gerbang ya Iya, 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 aneh paham Sepertinya keresahan pesantren ini tidak bisa dibiarkan Semuanya pada takut sama Bapak Narji Tenang, biar aneh Aneh Ustaz Zaki yang bakal bicara soal ini sama Pak Narji Benar, benar, Pak Ustaz Betcret Ustaz, sebenarnya saya itu juga kesian Cuman itu kan emang salah mereka Ngapain mereka itu keluar tanpa izin lagi? Itu kan konsekuensinya mereka Ya kan? Ya kan? Ya kalau dibiarkan apa kata dunia? Ya enggak? Benar banget, benar banget tuh Ini semua gara-gara Pak Narji Coba aja gak ada Pak Narji Itu, teman-teman, sungguh kita happy Tuh Betul banget tuh, betul banget kata rumah Apalagi aku tuh kangen banget sama pesantren yang dulu Gak ada Pak Narji Gak ada yang galak-galak Walaupun Ustaz musah galak Yacht Gak ada yang gitu Gak ada yang terpotensi Gak ada yang banyak Bersambung Gak ada yang biasa Gak ada yang boleh